Ayo, 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 ayo. Ratusan warga Parit Malintang Kabupaten Padang Pariyaman hari Senin menggeruduk kantor Bupati di Parit Malintang. Warga menyegel ruang kerja Bupati Padang Pariyaman. Selain itu, warga juga menyegel ruang rapat sekda yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Bupati. Tulisan disegel oleh masyarakat pemilik tanah pada secari kertas ditempelkan di pintu masuk. Aparat Satpol Pamong Praja dan polisi membiarkan aksi tersebut berlangsung Masa yang didominasi emak-emak duduk-duduk di lantai Tidak ada bupati yang datang menemui para pengunjuk rasa tersebut Penyegelan ini dilakukan karena kecewa dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman Yang ingkar janji pada setiap kesepakatan yang telah dilakukan Kesepakatan yang dimaksud adalah penentuan batas tanah kantor bupati Dengan tanah milik masyarakat yang tak jelas di mana letaknya Warga datang hanya untuk menagi janji Karena pemerintah Kabupaten berjanji akan menentukan patok batas tanah pada hari Senin ini Dan ini bentuk kemarahan masyarakat karena janji-janji terus Dan tidak sopan, tidak pernah membalas surat masyarakat Apa alasannya? Kemudian setiap ada forum seperti ini kami diajak Ayo, ayo berwakilan, berwakilan Jadi artinya hari ini tidak ada perwakilan Hari ini kami tidak mewakili Karena mereka-mereka ini bertindak sendiri-sendiri Karena mereka tidak diundang di sini Mereka berinisiatif karena mereka punya tanah di sini Sementara itu ditemui wartawan Sekretaris Daerah Padang Pariyaman Rudy Rilis Menyatakan bahwa kejadian ini Hanya masalah komunikasi saja Menurutnya PMK Padang Pariyaman Tidak pernah menyebut akan lakukan tunjuk batas Pada hari ini Ya, yang dikatakan ingkar janji ini Untuk hari Senin dilakukan tunjuk batas Warga berjanji akan mendatangi kantor Bupati Pariyaman Setiap harinya Untuk menagi janji Jika tidak juga digubris Maka masa akan memblokade akses jalan masuk ke kantor Bupati Sampai kegiatan tunjuk batas dilakukan Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman